Cuaca yang cerah di Desa De Pleu, alangkah baiknya saya membuat kopi terdahulu Ambil gelas, ambil sendok Lalu sendok kopi secukupnya Bila tidak ada gula, tenang, Desa De Pleu adalah penghasil gula khas tradisional dari Tebu Jadi, kali ini aku akan membuat gula tradisional di bahan dari Tebu Langkah pertama untuk membuat gula adalah mencari bahan pokoknya, yaitu tebu Agar memacu adrenalin dan anti-mainstream, saya akan mengambil tebu, punyanya orang Orang dewasa, harap jangan meniru adegan ini di rumah Eh, kau ngapain? Oh, kau ngajak sangsing ya, kau cerita buku Eits, sepertinya kita ketahuan Setelah mengambil tebu, lalu tebu yang diambil tadi dibersihkan batangnya dari daunnya Setelah itu, tebu dipotong menjadi dua bagian Lalu dikupas menggunakan parang, bisa juga menggunakan gigi Waduh, sakit Setelah proses pengupasan selesai, selanjutnya adalah proses pemerasan Proses ini bertujuan untuk memisahkan air dari batang tebu Namun, pemerasan ini membutuhkan tenaga yang ekstra Kemudian, setelah diperas, proses selanjutnya adalah proses penyaringan Setelah disaring, air tebu tadi segera dimasak untuk menjadi gula Jangan lupa campur air tebus dengan sedikit rempah-rempahan Yaitu reiko Lombok Dan juga bawang Untuk memantapkan cita rasa Pemasakan air tebu ini memakan waktu paling sedikit Yaitu 10 jam Setelah 10 jam kemudian, air tebu tadi akan menjadi gula dan siap disajikan Setelah 10 jam Kasian dari olahan gula buatanku ini adalah pertama Menghilangkan rasa kesepian, mabuk cinta kepayang, dan rasa ingin tahu berlebihan Atau disingkat, gepel Terima kasih telah menonton!